Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Surabaya. Saya mempunyai masalah dengan rumah tangga. Saya bekerja internasional. Dalam berapa bulan ini, saya mengetahui istri saya kesandung dengan kehinaan. Pas kebetulan saya lagi cuti. Saya mengetahui sendiri dari HP istri pesan-pesan yang dihapusnya. Dan dari situlah istri mengaku atas susah-susahnya. Dan istri bertobat dengan sepenuh hati. Mulai dari mengaji sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Masalahnya ada pada saya Buya. Sudah saya coba untuk merupakan masalah-masalah kehinaan istri. Tapi kok masih muncul aja di benak saya keburukan istri. Sakit sekali rasanya segitu teganya istri mengkhianati saya. Saya sudah bekerja jauh di luar Indonesia sembilan bulan kerja dan cuti tiga bulan berada di rumah. Saya bekerja berjuang untuk keluarga tapi kok saya dikhianati. Saya sudah pasrah atas masalah saya kepada Allah. Saya gak mau pisah sama istri tapi kok pikiran-pikiran ini gak bisa hilang. Mungkin ini hanya perkara waktu dan untuk sekarang saya sudah tidak bekerja. Saya putuskan untuk sementara saya meninggalkan pekerjaan. Karena pikiran itu selalu mengganggu dalam bekerja. Saya tidak bisa bekerja dengan tenang. Kenapa saya tidak bisa bangkit Buya. Sakit sekali rasanya. Saya takut menjadi orang umat yang menafik. Saya pengen hidup normal lagi Buya. Baik. Baik. Cinta itu dibangun karena Allah. Selain itu maka menjadikan sebab kita akan terpuruk dan terhinakan. Suami mencinta istrinya karena Allah. Istri mencinta suami karena Allah. Selain itu tidak ada artinya. Selain itu akan menjadikan na'udzubillah. Kita akan diam akan kemaksiatan. Kita akan diam akan kejahatan kadang. Karena bukan karena Allah lagi. Tapi karena Allah ada ketegasan dalam rumah tangga. Ada rambu-rambu. Baik. Anda sebagai seorang suami. Mempunyai istri semacam itu. Tentunya harus Anda koreksi diri juga. Bisa jadi sebabnya karena Anda berjauhan. Karena Anda bekerja tidak di tempat. Akan tapi pun demikian. Istri Anda telah melakukan sebuah kesalahan yang luar biasa besar. Na'udzubillah. Ini na'udzubillah. Begitulah kadang na'udzubillah. Begitu mudahnya manusia kepleset. Apalagi hal-hal yang sepanjang itu. Tidak akan mungkin dilakukan juali orang yang memang dasarnya hina. Saya teringat kisah di Arab. Pada zaman Nabi namanya Hintun. Di saat oleh Nabi diajak berbaikat dan berjanji. Untuk meninggalkan minuman keras. Mereka siap berjanji. Tapi di saat diajak berjanji untuk dia melakukan zina. Mereka kaget. Apakah kebayang orang semacam kami ini melakukan zina. Padahal itu kisah sebelum masuk Islam. Baru masuk Islam. Artinya orang mulia itu susah melakukan kehinaan-kehinaan zina itu. Orang mulia susah melakukannya. Jadi hampir tidak bisa melakukannya. Kalaupun seandainya. Apa namanya. Masalah kehormatan. Jadi ini yang dijaga masalah kehormatan. Apa pun betulnya. Anda punya istri kepleset lah. Ibaratnya. Mungkin seperti itu kan. Kepleset dan itu sangat mengganggu Anda. Dan kemudian istri juga mengakui hal yang demikian itu. Maka di sini perlu jiwa besar bagi seorang suami. Jiwa besar bagi seorang suami adalah namanya manusia. Kalau seandainya Anda bisa menerima dia. Dia memang yang sudah menurut Anda tobat. Solatnya semakin baik dan menyesali semuanya. Maka Anda hebat Anda. Artinya bukan sekedar dia seorang istri. Tapi dia seolah adalah umat Nabi Muhammad yang Anda tolong. Maka kalau memang Anda bisa. Dan Anda bisa menyemunyikan itu semuanya dari siapapun. Maka Anda di hadapan Allah mulia. Anda di hadapan Allah mulia. Anda menjalani ini semuanya. Sampai dia berubah menjadi lebih baik. Itu kalau Anda kuat. Tapi kalau Anda tidak kuat. Ini Anda jangan malah jadi korban. Anda tidak kuat lalu Anda berbuat dolim. Atau na'udhuwillah kadang melakukan kehinaan yang serupa. Atau ternyata membongkar aib. Maka sama-sama ini. Jika Anda tidak mampu bersamanya. Lebih baik Anda berpisah baik-baik. Apa tujuannya apalah? Anda memampu atau tidak? Kalau Anda mampu istimewa. Nah ini adalah jiwa besar. Ada dikisahkan di masjid sana. Ada satu ketiga. Wanilah laki-laki jiwa besar. Subhanallah ya. Menikah dengan seorang perempuan. Menikah dengan seorang perempuan. Ternyata tidak lama, belum lama, tiba-tiba sudah mau melahirkan. Berarti kan yang ada di perut istrinya adalah hubungan dari dia. Setelah itu terungkap memang akan tetapi memang wanita tersebut memang menyesal dan seterusnya. Akan tetapi dia berjiwa besar. Karena memang selagi orang bisa dirubah menjadi lebih baik. Kenapa tidak saya rupah. Setelah lahir, bayi itu dibawa. Dibawa ke samping. Di masjid ya. Dibawa sholat subuh. Setelah melihat orang pada sholat subuh semuanya pada berbaris. Kemudian bayi itu ditaruh di depan masjid. Kemudian dia sholat bersama jamaah yang lainnya. Setelah salamualaikum kan ada bayi nangis di sana. Orang pada dan ngetis itu dia paling terakhir pura-pura datang. Tanya ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Oh ada bayi. Oh, biar saya ambil saja dah. Saya ambil saja bayi ini. Orang pada bangga. Membanggakan dia karena dia telah menolong bayi yang dibuang. Padahal bayi adalah istri yang bukan dari dia. Akhirnya di rumah itu ada anak. Orang tidak banyak dan tertanya lagi. Bahasanya itu bukan anaknya dia. Dipungut sama dia seolah-olah anak dari luar. Kisah istrinya ditutup rapat-rapat. Karena apa? Ini adalah kehinaan. Dan mungkin saja orang terpeleset yang demikian itu. Jadi kalau memang anda sebagai seorang laki-laki yang mampu didik istri anda. Apalagi mungkin sudah punya anak. Dan anda berjanji untuk tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup ada pun masalah. Beratnya anda terngiang yang normal anda sebagai seorang laki-laki yang dikhianati. Akan tetapi seorang yang beriman, pengkhianatan bukan dibalas dengan kekejaman. Ada tata hati anda, tata hati anda, perjuangan, perjuangan. Nah, sampai dia menjadi baik istimewa bagi anda. Tapi, kalau dalam diri anda adalah memang tidak mampu. Karena wanita semacam itu sebetulnya sudah layak untuk ditinggalkan. Karena apa? Melakukan kehinaan. Aslinya seperti itu. Cuma kalau ada orang pejuang istimewa seperti anda, ya lain cerita. Yang tidak boleh adalah karena anda itu dayus. Tidak punya cemburu. Sudah perempuan yang melakukan berkali-kali dan berulang-ulang, ternyata masih saja laki-laki dayus, laki-laki dungu, laki-laki bodoh, laki-laki gila. Ini kejadiannya kan baru ketahuan bagi anda sekali. Dan dia menyesal. Minta maaf kepada anda. Allah maha pengampun dan anda pun harus memaafkan. Kalau anda mampu. Kalau anda tidak mampu, lebih baik anda tidak usah melihat wajahnya. Kalau punya anak, anda tidak sudah bertuluk-terluk cerita kepada anak. Katakan bahwasannya, anda tidak sepakat lagi. Dan katakan kepada anak, ibumu baik-baik. Hanya kami tidak sepakat saja anak. Seperti itu, selesai. Jadi kita perlu belajar ilmu memuliakan, itu penting. Jadi tidak gerut-gerutuk. Kadang sebagian orang nuntut, teramai dan sebagainya. Yang dicoreng muka sendiri. Kemudian lebih dari itu, menjadikan dia susah untuk tobat. Tapi kalau anda rawat dengan baik, dia mudah untuk tobat. Untuk anda lepas dengan cara anda. Seperti itu, cara yang baik juga anda menjadikan mudah dia untuk tobat. Tapi kalau anda tidak mampu bersama anda, tapi anda hindakan, anda caci, anda... Anda, maka itu anda kalah dengan nafsu anda. Pada akhirnya anda membongkar juga IP-nya. Seperti itu. Anda pilih mana kira-kira. Karena ini menyedihkan sekali hal-hal yang semacam itu. Wahai para wanita, takutlah kepada Allah. Makanya, sekarang apa sih yang menjadikan sebab kerusakan? Ada handphone. Subhanallah, melihat tontonannya, enggak-enggak dan sebagainya. Kadang tidak peduli dengan hal yang demikian itu, Masya Allah. Sehingga yang dilihat bermacam-macam, sehingga menganggap istrinya, suaminya tidak ada apa-apanya, istrinya tidak ada apa-apanya. Sehingga kemudian komunikasi dengan kawan lama dan sebagainya, teman sekolah sebagainya. Ini kan gara-gara handphone itu. Maka kami himbo kepada para wanita. Itu, kalaupun harus punya handphone itu, khususkan itu adalah untuk suami Anda. Atau apa, enggak perlulah banyak komunikasi dengan sana-sini. Kadang-kadang ya itu. Apalagi di saat suami berjauhan dan sebagainya. Banyak sering hal-hal yang masuk tanpa disadari. Biasanya kalau sudah punya masalah, baru nyesel. Itu adalah tidak baik. Bukan kami melarang. Akan tetapi, menjaga hati itu penting sekali. Sebab hati itu rusak karena mata salah melihat. Telinga salah mendengar. Itu saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Terima kasih.